Intro Dalam kehidupan, apapun yang anda lakukan akan berimbas pada apa yang anda alami saat ini. Di acara ini kami akan membongkar permasalahan kehidupan seseorang. Perbuatan baik atau perbuatan buruk akan terungkap di sini. Sudah hadir 31 partisipan dengan tanggal lahir yang berbeda-beda. Masalah apa yang akan kita bahas malam hari ini? Semua akan kita kuat hanya di karma. Pemirsa Bintang Tamu kami malam hari ini adalah seorang artis peran yang sangat cantik. Dan ia berperan sebagai makhluk halus dalam sebuah film horror. Sensitifitasnya dalam dunia gaib sangatlah tinggi. Lahir tanggal 19 Mei, ini dia Asri Handayani. Asri Handayani, angka kelahiran tanggal 19 Mei. Merasa lebih sensitif setelah bermain film horror dan berperan sebagai makhluk dari alam lain. Perbuatan baik apakah yang sebaiknya dilakukan Asri untuk mengusir hal gaib yang mengganggu hidupnya? Asri selamat datang di Karma dan menurut informasi yang saya dapatkan peran sebagai hantu bahkan terornya ke bawah-bawah. Sampai kehidupan kamu sehari-hari, betul atau tidak? Akhir-akhir ini ya. Oh, seperti apa Asri? Jadi kejadiannya 3 hari lalu pas cuci muka gitu kamer mandi, aku pas tutup mata kok ngelihat sosok Andini ya? Persis Andini. Oh, ini sosok makhluk perempuan yang aku kurangkan dalam film. Film sekarang. Pemirsa ini saya sampaikan dari awal Asri masuk ke studio dan saya tadi sudah survei ke penonton, partisipan, dan tim saya disini. Hanya Asri sendiri yang mencium bau menyan. Saya pribadi tidak, siapapun disini tidak ada, penonton ada yang juga? Partisipan ga ya? Dua orang kali? Dua orang. Asri sama manajer ya? Memang sesensitif itukah? Kepengennya sih enggak. Tapi memang iya ya? Sometimes, ya sesekalilah bisa merasain gitu. Saya ingin tahu sebenarnya 3 hari lalu sesungguhnya apa yang terjadi. Apakah ini hanya bayangan ilusi saja sebagai pemeran dari sosok makhluk yang bernama Andini? Atau memang ada kehadiran dari makhluk halus tersebut? Langsung saja pemirsa, saya panggilkan teman saya. Roy Kiyoshi. Halo Roy. Halo Robby. Apa kabar? Ya. Ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Roy. Ya. Tiga hari lalu ini Andini mendapatkan sebuah teror atau mungkin kita sebut sebagai kelihatan ya. Roy bisa merasakan hal tersebut ga sih? Ketika beliau cuci muka dan beliau melihat sosok tersebut. Roy bisakah melihat? Iya. Ampak dari raut wajah. Kamu tuh bener-bener ketakutan sekali dan saya merasa kalau kamu itu diikuti pada jam-jam tertentu nih. Saya ngerasainya. Seperti ada sesuatu yang ingin ditampilkan oleh makhluk astral tersebut. Dan itu saya ngeliatnya bukan gejala-gejala halusinasi ya. Oh betul Roy. Iya. Tampaknya saya ngeliat disini benar sekali adanya. Dan benar apa adanya kalau kamu tuh bercerita bahwa flashbacknya itu benar-benar bau aroma. Seperti makhluk astral. Saya ngeliat juga kamu nemuin gumpalan rambut ga sih? Di kamar mandi itu. Baru aku pulang kan semalam nih. Aku promo Sabina film. Oke, baru pulang terus ke kamar mandi segala macem itu. Memang pada hari minggu itu pembantuku yang kerja kan. Aku gak ada. Aku liat di tempat sampah ada gumpalan rambut. Ya, itu dia. Tapi kan mbaknya bisa aja. Aku pasti gak mikir apa-apa. Maaf, maaf. Andi nih, apa mandi ini lagi. Asri. Asri, maaf. Ini serem beneran nih. Maksud saya itu kan kamar mandi pribadi kamu ya. Buat apa pembantu mandi atau penyisir disitu? Maksud aku cuma pikiran positif aja. Hari minggu itu kan dia rapi-rapi. Mungkin ya sisa rambut aku sendiri yang dia masukin gitu loh. Banyak gumpalan. Enggak terlalu banyak sih. Aku liatnya beda loh. Ini dari penampakan dari kamu tuh. Iya, wujud. Makhluk asri kan bisa berubah-ubah ya. Wujudnya ada yang bentuk rambut lah. Kadang, kadang ada bisa jadi binatang. Jadi kayak kecoak-kecoak atau jadi kayak ulet-ulet juga disini. Saya kok menciumnya kayak bau rambut yang gumpel-gumpel gitu. Tapi nanti kita akan kulik ya seperti apa ya. Udah mudah-mudahan aja Kak Roy. Udah mudah-mudahan gak apa-apa. Aku tuh sebenarnya malah penasaran gitu loh Roy. Aku pengen tahu ketika seorang aktris atau aktor memerankan tokoh yang bergongan dengan dunia astral. Sebaiknya sang artis tersebut atau aktor tersebut itu melakukan apa? Apakah memang sangat riskan atau tidak memerankan makhluk gaib? Nanti dibahas ya Roy. Sekarang kita menuju ke partisipan kita dulu. Bapak Ibu mohon bersiap dan langsung saja Roy Kiyoshi berikan kisih-kisihnya. Saya melihat di penglihatan batin saya, saya ingin memilih seorang partisipan. Sosok gaib yang menguasai keluarganya hingga morat marit. Tanggal berapa Roy? Saya memilih angka kelahiran nomor 30 Uji angka kelahiran tanggal 30 Kelalaian yang pernah dilakukannya Mengundang para mahluk halus mendekati dirinya dan keluarganya Perbuatan baik apakah yang sebaiknya dilakukan Puji untuk menghilangkan hal buruk yang telah menimpa Puji dan keluarga. Baru usia 23 tahun ada Puji yang saya berharap Hadir di karma demi keluarga betul ya? Betul. Saya tulisnya misteri. Saya tulisnya misteri. Kemudian saya gambar kuda unicorn gitu. Sebagai gambaran semacam hewan mistik gitu. Hewan mistikal gitu. Yang fantasy. Dan saya merasa disini Fuji seolah-olah Fuji itu ketakutan banget Mulai hadapan dengan saya. Kayak deg-degan gitu. Dan saya merasa di anggota keluarga Fuji juga mengalami gangguan Supra natural ya. Betul ya? Antara lain bisa adiknya Atau bisa saudara yang lain juga. Adik saya sih. Adiknya. Jadi waktu dia TK. Masih TK itu. Dia dusia berapa ya? 3 tahun. Dia abis main sama temen-temennya. Itu tuh mainnya di sungai. Di sungai terus dia pulang. Dia dianterin sama tetangga. Seperti tetangga. Dia bilang sih tetangga. Terus nyampe rumah. Sehari kemudian dia langsung sakit. Sakitnya itu. Kita mikirnya cuma panas biasa ya. Jadi di rumah. Paling diminumin obat gitu aja kan. Udah gitu. Udah satu minggu. Gak sembuh-sembuh. Terus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit. Yang aku takutin tuh. Setiap mahrib. Dia itu takut sama selang. Selang? Selang infus. Oh. Iya. Jadi dia takut kayak matanya melotot. Terus minggir-minggir. Kayak mau jatuh gitu kan. Saya sama ibu yang nungguin itu. Bingung. Ini kenapa gitu. Ya. Dan itu. Setiap. Gak ada mahrib. Fuji ini gak familiar gak dengan sosok perempuan. Matanya hitam semua dan rambutnya keriting panjang. Boleh lihat di monitor. Yang di sebelah sini ya. Iya. Familiar kah dengan sosok seperti ini? Apa itu kak? Matanya gelap. Lalu rambutnya panjang keriting gitu. Dan ini gelapnya melebihi batas mata biasa ya. Dan ini besar sekali gitu matanya. Familiar kah atau pernah ada yang cerita atau pernah melihat? Bukan. Oke ini apa ya Roy? Tadi Roy belum sempat menunjukkan sosok ini. Sebenernya ini adalah sosok yang mengikuti Fuji dan keluarga. Tapi saya akan mengkerucutkan satu demi satu nih ya. Sebenernya ini apa sih yang mau diincar dari makhluk halus ini? Makhluk halusnya ini penasaran terus dan bentayangan. Dan keluarganya saya curiga mengalami sakit-sakit yang gak jelas. Iya. Ya. Dari gak jelas seperti misalnya lagi panas itu cek tiba-tiba gak ada apa-apa gitu. Tiba-tiba muntah. Muntah gak? Saya sih waktu bulan Januari kalau gak salah. Di Januari atau Februari kemarin itu kan saya ada syuting film. Syuting film di daerah Puncak. Itu syuting ***. Dan itu tuh saya pulang jam 2. Pulang-pulang saya muntah. Tapi saya gak ngerasain pusing atau mual enggak. Yang saya rasain itu perutnya kayak digermet-germet gitu loh. Terus punggung saya diremas-remas gitu. Punggung saya panas banget. Itu sehari semalam saya muntah. Waktu mau tic. Itu kan tingkat ya. Lantai 2 itu mau tic. Saya tuh kayak. Kayak ada yang. Apa tuh namanya. Jadi saya tutup kuping gitu loh. Berdengung gitu. Berdengung. Kenceng banget saya tutup kuping. Seperti jeritan. Entah apa itu. Poin saya langsung tutup kuping gitu kan. Gitu. Udah gitu rasanya pengen muntah di lokasi. Tapi saya tahan karena mau tic kan. Saya tahan, saya tahan. Dan film juga pergi pak. Abis itu udah nyampe hotel baru muntah. Muntahnya tuh gak karuan. Sehari semalam. Berdasarkan cerita dia muntah. Dia abis bekerja gitu ya. Kamu ingin tau gak ini sosok apa. Saya ngeliat ini familiar sekali dengan kamu. Perempuan dengan ada sanggulnya ya. Perempuan dengan ada sanggulnya. Kemudian kepalanya bocor. Keluar darah sampai leher. Dan sampai saya ngeliat disini. Karena pembulu darah di mata pecah. Aduh. Jadinya keluar darahnya dimana-mana. Aduh kebayang. Dan konde-an. Kalau konde itu adik saya punya. Jadi ceritanya habis sakit itu. Itu kan lima hari kalau gak salah dirumah sakit. Terus pulang kirain udah sembuh gitu kan. Nyampe rumah dia malah kayak matanya kosong. Mata kosong. Terus abis itu kayak rambutnya tuh rontok. Tapi langsung diginiin aja. Sama adik aku tuh diginiin. Rambutnya kan ada tetangga kan pada jengukin gitu ya. Dia bilang. Itu rambut jangan langsung dibuang. Dikumpulin aja. Soalnya ini tuh aneh gitu. Matanya kosong ditanyain gak jawab. Diam aja. Kayak seolah-olah gak kenal semua orang disitu. Tunggu. Tunggu.